Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat guys Jadi kita akan bike check Satu buah sepeda Yang dimiliki oleh seorang Sultan Sepunya lapak Jadi lapaknya itu lapak sepeda jadul guys Jadi bukan lapak sembarangan Sepeda jadul Datang dari sebuah rasa hobi Dan kemauan untuk ngotrek sepeda Tapi bisa menghasilkan Sepeda yang Gue bilang sultan Tidak gira sombong Tapi memang faktanya Ini sepeda Ada harga yang cukup lumayan Jadi di kelasnya Ya gitu Bukan sultan sih Tapi boleh disebut sultan Ada om boril kan ibu Oke Om Sehat om Alhamdulillah Jadi ini adalah Sultan lapak sepeda jadul guys Oke Sultan rongsokan kali ya Tapi rongsokan Masih kan sesuatu yang Wah Wow guys Jadi disini Gue ingin ulik Kenapa gue undang lagi Dan gue hadirkan lagi ada disini Untuk menemani Content Bike Check kita Kita akan gali Kita akan ulik Bagaimana sih seorang Bang Boril ini Bisa Step by step Ya kan Punya sepeda Pertama apa Kedua apa Ketiga apa Sampai dengan Terwujud sebuah kata Dream Bike Ya jadi sepeda impian Yang diimpikan Dan bisa terwujud Jadi kemarin gue sempat ngomong Apabila kita punya kemauan Punya keinginan Niatkan Bekerja keras Usaha dan doa Tawakal Jangan lupa Setuju Setuju Asal jangan ngepet Nah Ngepet Itu boleh guys Dalam artian yang positif Jadi Tidur kita dikitin Kerja keras kita banyakin Ya Di samping doa Dan usaha Tawakal Ya kerja kerasnya ditambahin Kalau kita kepingin Sesuatu yang lebih Ngepet Ngepet yang positif Maksudnya Jangan Jangan banyak tidur Malamnya Ya bangun Kita tahajud Ngepetnya Jangan nungguin lilin Iya Ngepetnya bukan nungguin lilin Di atas sejadah Jadi positif Oke Bang Boril Bang Boril itu pertama Punya sepeda apa? Pertama banget Harro Vector Harro Vector Alirannya XG atau Sepeda apa ya Cross country mungkin Zaman dulu XG Sepeda tahun 96 94 Oke Kedua United Dominate Oke Ketiga Ketiga itu BHPick BHPick Pokoknya Nanti kalau belum tahu Tinggal browsing aja Keempat Keempat itu Giant Trends Weh udah keren Terus kelima Ghost ASX 5100 Catet guys Browsing lagi Kalau gak tahu Keenam Merida 140 Agak tahu gue Merida Terus ke tujuh Merida 140 Dartmoor Hornet Dartmoor 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 Hornet 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 Komenkal Meta Trail Oke Terus ke sembilan Komenkal Meta AM Ke sepuluh Komenkal Terus Apalagi om Jelupa Transition Smuggler Transition Udah kekinian 11 Specialized Cicel 12 Terus 12 Oh Santa Cruz Camel Leon Oh udah main Santa Cruz Masih Heartnya 13 Camel Leon Abis itu Bronson Wow Terus ke 14 Hightower 15 Last Bike Dream Bike Jadi tembus Menembus batas Mendapatkan sebuah Dream Bike Sepeda impian Yang diimpikan Ada sebuah proses Sampai angka 15 Guys Itu sepeda beribadi Om Cie bukan dagangan ya Iya Jadi Karena dia ngomor dagangan Ini sebut kondol keras Jadi kalau kalian Kepengen sepeda cadul Tinggal buka Buka lapaknya Daripada Apa namanya om VV Bike VV Bike Nanti kita tulis disini Kalau kalian memang Kepengen sepeda-sepeda cadul Tinggal dilihat disitu Nanti transaksi Kalau lebih dari NMTV Biasanya ada diskon Kalau enggak kebangetan Oke 15 15 angka Hingga menembus Batas impian Dari sepeda yang dimau Om Disini Yang saya Yang saya ingin bagikan Kepada sobat gue Adalah Segala sesuatu yang kita impikan Itu enggak bisa Secepat Seperti kita makan cabai Langsung pedas Ada proses guys Ada ilmu rayap Ya artinya Ada keras disana Ada kegigihan yang Betul-betul gigih Memang beliau ini Ada pecinta sepeda Yang ulung Jadi Gue terinspirasi juga Gue dari situ Dari beliau salah satunya Satu, dua, tiga, sampai 15 Hingga mendapatkan ini Dan Kita akan ulik Ini sepeda Kenapa Yang diimpikan adalah Sepeda yang Oh Warnanya lemon-lemon Kayak gini Ini kalau lagi puasa Saya bisa kehargokan Karena warnanya menyegarkan om Om Ini size apa om? Ini saya masih sama om Masih konsisten sama size large ya Jadi kayak kemarin Waktu pakai high tower Itu kan lari juga yang L Eh emang ini apa om? Ini mega tower Ini mega tower guys Gue jelasin dulu dong Tadi kan belum dikasih tau Ini mega tower Dengan size L L Tingginya berapa sih om? Satu, tujuh, tujuh Nah sedikit cerita om Tentang orang yang punya tinggi Satu, tujuh, tujuh Dengan menggunakan Roda twenty-niner Atau dua puluh sembilan Hmm Dengan karakter Ya pasti kan Dia gede ya om ya Nah satu, tujuh, tujuh Itu menurut Om Boril Hmm Wah, fit gak? Kalau saya lihat di website-nya Ini satu, tujuh, lima Sampai satu, lapan, beli Itu emang Harus pakai L om Oke Tapi balik lagi ya Ke Feel Ke feel Sama ke Riding style sih mungkin Kalau menurut saya Misalkan gini Kita udah biasa Pakai sepeda dengan size besar Tapi kita nyaman Kita bisa kontrol Kita comfort Yaudah Makanya saya Ketika Ini datang pun dengan size L Yaudah Emang gue jadinya L gitu loh om G Dan nyaman Dan nyaman Oke Jadi buat teman-teman yang punya tinggi 127 Kepengen roda 29 Kebetulan dari brand-nya si Santa Cruz Hmm Kalian ambil size L Recommend it By Boril Carnivo Oke om Ini serinya dari 2020 atau 2021 om? 2021 yang warna kuning ini Jadi warna yang lagi teren di 2021 Nah Ini 2020 belum ada guys Adanya 2021 Betul om? 2020 belum ada warna ini Iya 2021 udah beda sih Dia pakai dari Cokro Udah X2 eh Factory Iya Kalau yang lama kan Masih pakai Deluxe Iya betul Yang saya pakai Hmm Iya Maren tapi Ehm Mana itu si biru Itu warna kesukaan om Saya itu lebih suka yang Kayak turun gini om Makanya Waktu pas ngelihat Megatower Ih warna Oh gue demen banget Eh kebetulan Yaudah Alhamdulillah Om saya mau ulik-ulik Alasan apa om Bisa Bisa punya keinginan Megatower Kalau warna relatif lah Iya kan Menjadi sebuah salah satu Impian ya Jadi dream bike Kenapa jatuh pilihannya Di Megatower Karena udah Tadinya emang pakai Santa Cruz kan om Sebelum ini Pake Hightower Oke Udah nyaman Udah enak gitu Udah biasa lah Udah kayak Ada feel sama sepeda ini ya Siap Ketika saya mau coba Yaudah deh 2021 Emang udah saatnya ganti Wow Karena itu Hightower Udah saya pakai Kurang lebih Hampir 2 tahun ya om Iya Mungkin udah waktunya Naik Naik kelas lah Om saya mau nanya Om kalau ganti sepeda itu Berdasarkan kebutuhan Atau berdasarkan kemampuan Dua-duanya dong Oke Harus berbanding lurus dong Siap Kita butuh Tapi kita gak mampu Kita mampu Tapi kita gak butuh Yang gak jalan juga Setuju gak? Sangat setuju Dan kenapa ini gue tanyain Karena penting guys Jadi antara kebutuhan Dan kemampuan Ya intinya kalau kita Mampu dan kita butuh Realisasikan Tapi kita mampu Tapi kita belum butuh Jangan maksain Jangan maksain buat apa juga Nanti gak kepake Mubazir Betul Iya kan Tapi kita mau Tapi kita belum mampu Jangan paksain Belangsak nanti yang ada Belangsak nanti Nanti ngepet lagi Oke sekarang Bang Boril saya mau tanya Kan kalau memang cinta Kepada Santa Cruz Berarti Bang Boril itu suka dengan Teknologi VPP Santa Cruz Itu punya kelebihan Dengan teknologi VPP Yang disematkan Di setiap Sepeda Endury Yang dibuatnya Dan salah satu Pecintanya adalah Boril Canebo Nah ini sepeda Beli frame aja Frame aja Jadi ilmu rayap High tower dijual High tower frame only dijual Kemudian Semua partnya pindah disini Oke Jadi gini om Kalau saya bilang Sepeda itu adalah Sebu aset Ya aset Betul Aset untuk kita Mendapatkan Apa ya Bisa menyalurkan Pertama hobi Untuk bisa mendapatkan Kesehatan Aset Kalau kita butuh Bisa kita cairkan Invest Invest lah Invest dong Kalau misalkan kita tabung Misalkan di bank Ya tinggal kita Klik di ATM Keluar duit Kalau ini tinggal hubungin Maman Man Maman lagi aja CRT guys Ya artinya Pada saat kita mau upgrade Itu sepeda kan Masih bisa kita jual Dengan harga yang kompetitif Tentunya Masih Masih Maka bangunlah network Jaringan Jadi Saat kita mau Menjual segala sesuatu Lebih mudah Kita ingin membeli sesuatu juga Lebih mudah Oke sepakat Jadi satu sepeda Berjuta sahabat Makin banyak sahabat kita Makin mudah kita Aktivitas segala apapun Oke Oke bang Sekarang saya mau tanya Ini handlebar kan Pindah dari yang lama Betul Yang pernah ngikutin Dari Bike Check Hector ya Kan udah ya disini Udah Itu kalian akan tahu Tapi kan ini ada yang berubah Contoh kayak ini nih Grip Sama fork Sama group set sih Om G Oke Ini pakai airgon Airgon Rokor juga sempat ganti Alasannya kenapa pakai ini Emang enak sih Om Empuk pulen Enak Empuk pulen Terus customnya dapet Customnya dapet Ini sih warnanya nih Warna Minion ini Siap Terus ini MT7 ya Breaksetnya ya MT5 Om MT5 Bajai benar-benar pindahan dari sana ya Benar-benar pindahan dari sana Nah saya nggak akan ulit terlalu banyak Karena itu sudah pernah di ulit di sana Hmm Ini Yang tadi saya bilang adalah aset Jadi pada saat kita mau pindah frame Tinggal kita pindahin aja ke Betul Yang penting dia masih support Masih support Nah ini Om beli Vox Kan udah ada 38 Hmm Untuk Vox Udah ada Rockshock dengan Z-nya Hmm Alasannya apa? Om Boreal pakenya Vox 36 36 Jadi waktu pakai Hightower Itu kan pakai 36 Elite performance yang Black Extension Oke Dan itu settingnya juga lebih simple Kalau menurut saya Om G Sama Feel juga enak juga Hmm Makanya saya cuma up ke 36 Cuma yang Factory Hmm Travel 170 Kenapa 170 Saya rasa ini kalau misalkan Masih pakai Vox yang lama Yang masih 160 Hmm Agak kurang Sangat Maksimal ya Maksimal dari si Enduro-nya kurang Iya Ini yang merekomendasi kan 170 ya Iya betul Sedangkan yang lama pakai 160 Jadi agak Agak kurang aja sih Ada yang kurang Pecinta Dengan endurance yang lebih lama Dia akan pakai 160 Hmm Karena akan lebih enteng untuk pedaling Tapi kalau yang suka lebih kepada turunan yang sedikit lebih curang Ya naikin sedikit ke 170 Betul Tapi balik lagi Kalau bicara pedaling Kalau kita nggak latih Endurance kita ya tetap aja Cetap aja Hencok om Iya Sepakat Tapi Boril Kanubu ini guys Salah satu yang gue lihat Dengkulnya ini bukan dengkul Mendah-mending ya Jadi Memang Gue buktiin sendiri Waktu itu Gue goes bareng sama KSS itu Ke Cigudeg sana Cigudeg itu Daerah mana om Bogor ya Bogor Barat Iya Tanyakannya pokoknya Ada yang kram-kram segala macam guys Itu ada sih Si apa namanya teman kita Si Major Iya bukan gue yang ngomong Dia ngomong Ya kan Bota Major Bota Pemain bola Tapi masih bisa kram Lu bisa bayangin Ya kan Kurang-kurang gimana Pemain bola sekil ya Iya kan Tapi Bang Boril aman Masih dengan sepeda jadulnya Dia tetap kenceng guys Nah Artinya Dilatih Fox 36 Menjadi pilihan Bang Boril Untuk disematkan di sepeda ini Dengan dasar-alasan Karena kemarin pake ya 36 Elite 36 Elite Jadi Yang kita ambil hikmanya adalah Dia ikutin proses alurnya Jadi naiknya nggak langsung Dia nggak akan tau Fox 36 Seperti apa Kalau dia langsung pake 38 Betul Dia nggak akan bisa tau Enaknya 38 Karena dia belum pernah pake yang 36 Setuju om Setuju Oke Jadi step by stepnya dapet Dia nggak akan tau enaknya megatower Kalau belum pernah ngerasain high tower Bronson Blah-blah kebawah Betul Ya Sepakat om Jadi Ini bisa jadi edukasi buat banyak sobat gue di luar sana Bertahap Bertahap Kalau emang baru-baru main hobi Jangan langsung Tapi kalau memang mampu dan bisa Why not Kenapa nggak gitu Setuju Tapi jangan maksain Jangan maksain Mampu Jangan ngepet Iya jangan ngepet Ngepet lagi Terus ini Om memang pecinta dari si Crankbrother ya Jadi males om G Ganti-ganti sepatu Iya Jadi yaudahlah ini aja Salah satu alasannya Salah satu alasannya Nah Saya mau ulik Untuk frame 2021 Dia udah dapetnya memang Fox Victoria yang float X2 ya Betul Jadi sebelumnya kan pake yang deluxe ya Yang deluxe Dapetnya udah deluxe Nah dapetnya masih deluxe Sekarang udah ini Nah saya boleh tau nggak om Harganya sendiri berapa duit ini Ini dapet dari om Maman Sekitar 55 om Frame only guys 55 juta Dengan spek yang seperti ini Ini materialnya adalah Sisi Sisi Artinya karbon tertinggi Dari brandnya si Santa Cruz Karbon guys Jadi nggak ada lasan Kuat Oh kuat banget Kalau ditanya Emang kuat karbon Kuat banget Gue jamin Yang penting jangan lu Adilin sama kayu Ama batu Ama kontainer Ama kontainer Boa Tapi hati-hati lu loh Ya kan Kalau lagi gue sejaran raya Nanti giniin lagi Jangan ini jangan Jangan ini bukan buat di jalan raya Ini buat di mountain bike Ini buat di bike park Guys ya Jadi Tapi kan nggak ada salahnya juga Kalau kita buat laten endurance Kita pakai di jalan raya Yang penting Kita juga harus semangat Iya Gunakan jalur yang semestinya Betul Jangan juga kita arogan Mentang-mentang kita sepeda Pakai sepeda di tengah jalan Gila di klaksonin Kita marah-marah Jadi kita harus bijak dan pandai lah Menempatkan diri dimanapun kita berada Pokoknya kuncinya satu Om Ji Apa itu? Try sharing Ya Sepakat Itu aja sih Om Performanya Ini udah dipakai kemana? Baru ke Pinang Om Ji Baru ke Pinang Oke Sekarang saya bicara Bike Park Om Banyak yang bilang Kalau memang udah sering main di Pinang Dan lulus di Pinang Mungkin Bike Park-Bike Park yang lain Akan lebih mudah Karena di Pinang itu Lebih bla-bla-bla segala macam Artinya lebih recommended Ada banyak varian Technical-nya Curam-nya Pedaling-nya gitu Ya Om rasakan Di sana gimana? Ini secara sharing pribadi Dari pengalaman Om Boril Itu menggunakan si Mega Tower ini Sebelum pakai Mega Tower Kan pakai High Tower Nah High Tower ini kan Karakternya emang anteng ya Om ya Di turunan anteng Terus kayak dia habis Ngelewatin drop pun Ketika dia landing Dia masih Kontrolnya easy lah Gampang Cuman si MT ini agak Kalau kata orang-orang pro Agak liar ya Tapi itu kan Kalau yang bawahnya pro Kalau saya kan Elah Gue cuma bisa manjak doang Jadi masih Kontrolnya sih masih bisa Cuman gak seanteng High Tower Jadi kalau Saya bilang kan Mega Tower itu kan Karakter sepeda Enduro Sepeda yang dipakai Enduro Tapi lebih kepada Bukan racer Jadi lebih ke penghobi Sebetulnya Kalau pendapat saya pribadi Dia lebih Lebih smooth Liar Tapi masih mudah untuk dikendalikan Masih mudah dikendalikan memang Bagi Seorang penghobi Sekalipun Kenapa bisa begitu Balik lagi Kalau kata Om Sep Tian Semahal apapun itu sepeda Secanggih apapun itu teknologi Kalau settingan yang gak benar Am Am Siong Am Siong Am Biar Am Biar udah Jadi disini Ini kan kita Sharing Nih Gue ama sih Boreal Nah Dibagikan ke teman-teman semua Jadi feel Itu bisa menjadi berbeda-beda Karena settingan sepeda itu Berbeda-beda Walaupun sepedanya sama Tapi kita satukan Intinya adalah Kita harus bisa setting sepeda itu Setup sepeda itu Suspensi sepeda itu Harus tepat dengan Berat badan kita pertama Riding style Ya Riding style Skill Ya kan Jadi jangan dulu kita naik Misalkan reboundnya Pressure segala macem Jadi kalau udah pas semuanya Nanti kalian bisa sharing Bisa cerita ke teman-teman yang lain Performa sepeda ini Yang sebenarnya itu gimana Maka tadi gue tanya sama Om Boril Ternyata Om Boril dengan gue Persepsinya berbeda Ya Nah nanti Dari sini Om Boril kan bisa berpikir Berarti gue akan coba Settingan lagi Man coba Eh maman lagi aja Maman lagi aja Menang banyak dia Jadi Nanti Gue kepengen ini sepeda Lebih anteng Nanti akan disetting Sama mekanik kita Untuk dapat anteng Wah keantengan gak enak Coba sedikit lebih liar Tapi pada akhirnya Setelah kita sering setting Kita harus tahu sendiri guys Jadi Sepeda yang kita bisa Sepeda yang kita tunggangin Harus bisa kita Control dan setting sendiri Ya kan Supaya kita tidak terlalu Mengandalkan orang lain Dan kita tahu Maksimal Karena kan track berbeda-beda Om Berbeda-beda Track ini karakternya Settingannya segini Track ini karakternya Itu ngaruh juga Om Ji Sangat ngaruh Apalagi kalau gue nyama si Jackie Nanti dikatain dulu sama dia Jackie Gue kayaknya rada-rada kenal deh si Jackie Itu si Jackie Momon itu Oh Yang ngirimin ini Nah ini Ini slow speed Jadi ada si Jackie Juragan ya Iya Juraganya dia Jackie Aku pernah pernah gak kenal Om Supaya dapet konten maksudnya gitu Iya Jadi Afiliasi sama si Gendrit Ya kan Bikin produk Kawas kaki Iya yang gue pake sekarang Ini keren guys Ini model baru Om Ji ya? Model baru Ada dua Yang kemarin satu Sudah gue promosiin Sekarang yang ini Om Motifnya bagus juga ya? Ya keren Om Om jadi belum dikirimin? Yang baru belum Kurang ajar lo Jack Yang lama juga gak dikasih diskon Parah banget si Jackie Bener-bener Tapi apa-apa itu bisnis Jadi biar besok si Jackie Bisa juga punya Megatower Oke Om Dede Ada pesan dan kesan Selama Om Dede Hobi sepeda Dan bisa mendapatkan dream bike Sepeda impian yang Om Jikan Itu prosesnya seperti apa Mungkin bisa dibagikan ke sobat gue Jadi intinya sih Kita gak bisa langsung Kayak makan cabai Seperti Om Haji tadi bilang Oke Jadi kalau orang Sekelas saya mungkin ya Ini bukan Bukan maksudnya Mau ngelas-ngelasin orang ya Om Jikan Cuman saya orang yang Ya sama-sama Kita masih jadi pekerja Bukan seorang The big boss Atau the owner Jadi kita harus Ya harus lewatin prosesnya dulu Satu-satunya Misalkan dari Haro Factor Itu jadi perjalanannya Itu dulu gini Om Haro Factor Laku Dijual Beli frame United Dominate United Dominate Laku full Baik beli lagi frame BHP Dan itu Ngebangunya itu Saya sampai 5-6 bulanan loh Jadi dulu pertama Beli frame-nya dulu Digantung Om Haji Digantung Baru ngicil Beli wheelset Ya beli isiannya lah Jadi emang Saya itu dari dulu Sebelum punya Ini pun Waktu itu pakai Bronson Saya sampai jual Dua unit Satu beli frame-nya doang Satu lagi buat beli isiannya Karena emang harus Seperti itu Jadi kita gak bisa Yang kayak Beli nih Jebret Full bike Langsung jadi gak bisa Saya gak bisa seperti itu Mungkin orang lain bisa Jadi kesimpulannya adalah Yang gue ambil Langsung dari Om Haji Jalani prosesnya Jangan melihat hasilnya Betul Betul Kalau kita melihat hasilnya Nanti kita lupakan prosesnya Jadi gak sampai guys Gak sampai Tapi kalau prosesnya dijalani Satu Sepeda Dari 15 sepeda Ada yang menempuh Waktu sampai 6 bulan guys Apalagi yang itu Om Haji Yang Federal Hampir 2 tahun kan Artinya disini Ada sebuah proses Yang luar biasa Dan Kalau kita bicara sekarang Enak banget Sepedanya keren Bagus Ya kita susah dulu Susahnya Nabungnya Ya kan Menciptakan konsepnya Ya kan Ngumpulin recehnya Ngumpulin duitnya itu Untuk kebutuhan A, B, C, D Simpen Nah Udah kebutuhan Tercukupi Simpen lagi Sampai Ini bisa sampai Jadi Apapun yang kita impikan Kalau kita mau Kita niat Kita kerja keras Kita upaya Kita berdoa Tawakal insya Allah Thank you Sharing dari Om Boril Kanebo Yang menggunakan ilmu raya Ya kan Jadi berbagi disini Dengan sepeda impianya Thank you Om Dede Sama-sama Jadi namanya Dede aslinya Boril Kanebo Itu parap Jadi parap itu kan asal Tapi menjadi Menjadi trend Di komunitas Menjadi trend Di kalangan sejawat Menjadi trend Di kalangan Sepeda Karena memang Asalnya dia Boril Kanebo Kanebo itu Kalau gak dikasih air Kaku Tapi sekarang disini Jadi lemes Thank you Salam sehat Buat semua sobat guys Semakin sukses Dengan Om Boril Kanebo Dengan lapak Sepeda jadulnya Kalau kalian mau Tinggal DM Tinggal buka Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax